Raja pun tersenyum. Ia pun menyuruh Mirima untuk meninggalkannya. Kembali ke Edirne. Upe Pasa pun akhirnya tiba. Atmaja menanyakan apakah dirinya telah berbicara dengan Pangeran Mustafa. Upe pun berkata bahwa Pangeran Mustafa tidak mau berbicara dengan orang yang tidak mempercayainya. Atmaja pun tersenyum dan berkata, pastilah dia tidak mau, karena kebohongannya akan terungkap. Dia tidak memiliki keberanian. Pertikaian pun dimulai. Upe yang merasa tersinggung ingin menghunuskan pedangnya. Namun Atmaja segera memanggil para prajurit. Sehingga para prajurit yang bersembunyi sebelumnya akhirnya menampakkan diri. Upe pun hanya terdiam. Pangeran Bayeji terlalu berbicara. Kalau Pangeran Mustafa mereka telah menipu mereka dan telah membodohi mereka, karena Pangeran Mustafa sudah meninggal. Upe tidak percaya dengan kata-kata Bayeji. Pangeran Mustafa masih hidup, karena Pangeran Mustafa berhasil melarikan diri dari kamp. Bayeji pun berkata, Aku juga berharap kalau apa yang kamu ucapkan itu benar, sehingga kakakku masih hidup, sehingga dia bisa memimpin kita. Upe pun bertanya-tanya, siapa pria yang ada di hadapannya? Mengapa ia menyebutkan kakak kepada Pangeran Mustafa? Adma aja menjawab, kalau Upe harus menunjukkan rasa hormatnya, karena ia sedang berbicara dengan Pangeran Bayeji. Namun Upe tidak percaya. Ia malah mengatakan, Bagaimana kami tahu kalau kamu memang benar-benar Pangeran Bayeji? Bayeji pun menatap Adma aja dengan tersenyum. Adma aja lalu menyerahkan surat perintah dari Raja kepada Upe Pasa. Bayeji menjelaskan, kalau Raja memberikan perintah padanya untuk mengesekusi semua orang yang melakukan pemberontakan. Lihatlah capnya. Apakah kamu menyadari kalau itu adalah asli? Upe pun melihatnya, dan kemudian menatap Pangeran Bayeji dengan takut. Bayeji menambahkan, kalau seribu pasukan tentara saat ini berada di Edirne, dengan satu perintah, maka kalian semua akan dibantai. Jika aku mau, saat ini kau bisa mati dengan para pemanahku. Upe pun berkata, jika begitu apalagi yang kamu tunggu. Bayeji pun menjawab, kalau aku tidak ingin melakukan hal itu kepada orang-orang yang mencintai kakakku. Upe pun terdiam mendengarnya. Di Istanbul, Mirima dan Rustem pun bertemu di taman. Mirima mengatakan, kalau Raja masih marah kepadanya, meskipun ia telah membujuk ayahnya. Aku tidak tahu bagaimana mengembalikan posisimu, menjadi wajar agung kembali. Raja bahkan tidak ingin mendengar namamu. Rustem pun berkata, ini sudah terlalu lama. Aku pikir dia sudah merasa tenang. Tiba-tiba jelaga pun datang, dan ia mengatakan, kalau Raja telah memanggil Rustem Pasa untuk menghadap. Rustem pun merasa ketakutan. Ia meminta Mirima untuk menyelamatkannya, kalau tidak Raja akan mengeksekusi diriku. Mirima pun berkata, Bukankah aku sudah mengatakan padamu, aku sudah melakukan yang terbaik? Rustem pun berkata, Adikku diculik dan dibunuh, kamu hanya diam saja. Aku dilemparkan dari istana, kamu juga mengabaikannya. Dan sekarang kamu harus membantuku. Mirima pun berkata, Apakah kamu tidak mengerti? Raja telah berubah. Dia telah menjadi orang yang berbeda, yang tidak aku kenali. Jangan menyeretku ke dalam kematianmu. Bahkan kakakku tidak bisa menghindari kemurkaannya. Bagaimana aku bisa? Hadapi dia dan terimalah takdirmu. Rustem pun hanya terdiam dan menatap Mirima. Kembali ke Edirne. Bayaji terlalu berkata, Apakah kamu sudah mempercayai ku, Uwe Pasah? Akhirnya, Uwe pun bersujud. Ia pun mengatakan, kalau jalan pangeran Bayajid adalah jalannya juga. Bayajid pun memberikan perintah kepada Uwe untuk membawakan pangeran Mustafa palsu ke kem untuk diserahkan kepadanya. Aku akan memenggal pengkhianat itu. Kemudian kamu akan memberitahukan kepada teman-temanmu tentang kebenarannya dan meminta pengampunan kepadaku. Uwe pun mematuhi perintah itu. Kembali ke Istanbul. Rustem pun kini sudah berada di ruangan raja. Rustem berkata, Seperti hambamu lainnya, aku sangat merindukan wajahmu, raja. Akhirnya, kamu kembali. Raja pun berkata, Aku telah mengatakan padamu, aku akan membuat keputusan final setelah aku kembali dari kampanye. Maka sejak aku kembali, semuanya akan kita akhiri. Bukankah begitu? Rustem yang ketakutan, namun berusaha berkata, Kalau ia akan menerima apapun keputusan dari raja, tapi kamu harus tahu, aku selalu melayanimu dengan setia. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku tidak akan pernah. Semuanya yang aku lakukan, demi dirimu, kebahagiaanmu, dan masa depanmu. Raja pun berkata, Jika bukan karena mirima, maka aku sudah memenggalmu sejak dulu. Demi putriku, aku melepaskan nyawamu. Sekarang pergi, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jadi raja mengampuni Rustem Pasa, tapi tidak mengembalikan posisinya. Raja pun melanjutkan, Jagalah mirima dan cucuku humasa. Kamu bisa pergi sekarang. Saat di luar ruangan, Hurem dan mirima ada di sana. Hurem menanyakan apa yang dikatakan oleh raja. Apakah ia mengembalikan posisimu? Rustem pun menjawab, posisi apa, sultana? Aku nyaris tidak bisa melarikan diri dengan hidupku. Di Edirne, Bayezid kembali ke istana. Penjaga menyampaikan bahwa Ramajan telah pergi bersama Sokulu. Raja mengirimkannya untuk menghancurkan pemberontakan, dan dia telah pergi bersama Ramajan dan pasukan tentara. Bayezid pun terkejut mendengarnya. Semua telah di luar kendalinya. Di Istanbul, Ahmed Pasa datang menemui raja keruangannya. Ia mengabarkan bahwa Sokulu telah berhasil menghancurkan pemberontakan. Juga, mendapatkan pangerah Mustafa Palsu, di mana ia diserahkan sendiri oleh wajir agungnya yang bernama Uve Pasa. Raja pun senang mendengarnya dan mengatakan, di mana penipu itu sekarang. Ahmed pun mengatakan, kalau ia kini berada di penjara. Raja pun menanyakan bagaimana dengan kabar Bayezid. Ahmed pun menjawab, kalau sebenarnya ia tidak ingin mengatakannya, kalau pangeran Bayezid nampaknya, tidak menganggap serius perintahmu. Dia melakukan negoisasi dengan para pemberontak dan membuat kesepakatan. Raja pun terkejut mendengarnya, bagaimana bisa putraku membuat kesepakatan dengan pemberontak? Ahmed pun menjawab, kalau hal itu bukan untuk niat yang buruk, tapi karena kurangnya pengalaman. Raja pun marah dan berkata, kalau Ahmed tidak perlu membelanya. Katakan saja apa yang terjadi. Ahmed pun berkata, kalau pangeran Bayezid tidak mau mengangkat pedang kepada orang-orang yang mencintai pangeran Mustafa. Mereka berjumlah ribuan. Raja pun terkejut dengan jumlah pemberontakan itu. Ia pun bertanya siapa mereka, bagaimana bisa mereka bertambah banyak dalam waktu singkat. Ahmed pun mengatakan, menurut apa yang dikatakan orang-orang, pangeran Bayezid mendukung mereka dengan mengirimkan emas kepada mereka. Raja pun marah dan berkata, apakah Ahmed tahu apa yang dibicarakannya? Bagaimana bisa mereka memfitnah putraku seperti itu? Ahmed pun berkata, Maafkan aku, Rajaku. Aku juga tidak berpikir kalau pangeran kita akan melakukannya. Pangeran kita tidak akan pernah mengkhianatimu. Tapi tugasku hanya menginformasikan rumor ini. Di Edirne, Sokulu menerima surat dari Sultan Sulaiman. Ia pun membuka surat itu dan lalu membacanya. Sementara di ruangannya, Bayezid sedang bersama dengan Atmaja. Dia nampak sangat gelisah. Atmaja berkata, kalau Ufe sendiri yang telah menyerahkan Mustafa palsu, sehingga Sokulu memberikan hadiah kepadanya. Bayezid pun menjawab, sekarang aku tidak akan bisa memimpin orang-orang yang mencintai pangeran Mustafa lagi. Tidak lama, Sokulu lalu masuk dan memberikan surat dari Raja, yang mana pangeran Bayezid diminta segera kembali ke ibu kota. Setelah membuka dan membaca surat dari ayahnya, Bayezid lalu mengatakan, kalau ada orang-orang yang telah memfitnaku dengan mengatakan, kalau akulah yang membantu pemberontakan ini dan mengirimkan emas kepada mereka sebagai dukungan. Raja ingin tahu kebenarannya sehingga ia memanggilku ke ibu kota. Bayezid pun mengatakan pada Sokulu untuk membuat surat balasan kepada Raja. Katakan kalau tuduhan itu tidak berdasar dan ada seseorang yang telah memfitnaku. Aku tidak akan datang ke ibu kota sampai mereka menemukan bahwa ini adalah jebakan bagiku. Sekuluh pun menjawab, kamu tahu yang terbaik, tapi jika aku membalas surat seperti yang kamu katakan, maka itu berarti kamu telah menerima tuduhan ini sebagai kebenarannya dan kamu sendiri sudah memulai pemberontakan. Bayezid pun marah dan mengatakan, kalau Sokulu harus melakukan apa yang ia katakan. Adma Jaya melihat bahwa tindakan pangerannya tidak benar, ia pun meminta untuk berbicara berdua dengannya. Bayezid pun menyuruh Sokulu untuk keluar dari ruangannya. Setelah Sokulu keluar dari ruangannya, Bayezid pun berkata, kalau Sokulu juga terlibat dalam hal ini, juga Ahmed Pasa. Mereka berdua adalah anjingnya dari Selim. Mereka telah bersama-sama menjebak diriku. Atma Jaya pun menjawab, Aku mengetahuinya, karena itu kita harus bertindak hati-hati untuk setiap langkah yang kita ambil. Keadaan saat ini sangat sensitif. Aku takut apa yang dikatakan Sokulu adalah benar. Jika kamu tidak kembali ke ibu kota, maka itu berarti kamu membuka pemberontakan dan kamu akan membantu mereka menjadi menang. Di dalam penjara, Raja datang melihat seseorang yang menyamar sebagai Mustafa palsu. Jal Mahmud lalu membukakan pintu penjara. Raja pun masuk ke dalam ruangan itu. Ketika Jal Mahmud memperlihatkan wajah Mustafa palsu, Raja teringat kembali kepada Al Gojo yang mencekik Mustafa dengan sebuah tali. Raja murka kepada si Mustafa palsu. Raja mengatakan, Siapa kamu berani menyamar sebagai putraku, sebagai pangeranku? Mustafa palsu lalu menjawab, Pangeran Mustafa mati, tapi ratusan Mustafa akan lahir kembali. Sultan Suleiman hidup sekali, tapi akan mati ratusan kali. Mendengar ucapan Mustafa palsu, Raja dengan marah memerintahkan untuk memenggal kepalanya secepatnya dan menggantung kepalanya di pasar. Semua orang akan melihat dirinya sebagai penipu. Raja ingin keluar dari penjara itu, namun nampak kesakitan, hingga Jal Aga mendekati Raja. Namun tiba-tiba, dia memegang leher Jal Aga dan berusaha mencekiknya. Ferhat Aga yang ada di sana memanggil-menggil Raja agar segera sadar. Raja pun kemudian sadar dan melepaskan tangannya. Kemudian Raja bergegas pergi diikuti oleh Ferhat dan para pengawal. Nampaknya Raja mencekik Jal Aga, karena ia ingat Jal Aga lah yang mengesekusi Pangerak Mustafa dahulu. Jadi, karena masih belum bisa menerima kehilangan putranya, ia pun marah dan meluapkannya pada Jal Aga. Pasha Hazretleri Kembali ke Edirne, Atma Jal keluar dari ruangan Bayejit dan menemui Sokulu yang berdiri menunggu keputusan Pangeran. Atma Jal menyampaikan, Aku telah berbicara pada Pangeran dan Pangeran menarik kembali perintah sebelumnya. Sokulu yang tidak mengenali Atma Jal pun bertanya siapa dirinya dan posisi apa yang diberikan oleh Pangeran kepadanya. Atma Jal pun mengenalkan dirinya kalau ia adalah mantan prajurit dan Pangeran telah memberikan anugerahnya kepada aku sehingga aku sekarang menjadi seorang penasehatnya. Sokulu pun berkata, Aku sepertinya pernah melihatmu sebelumnya, tapi aku tidak tahu di mana. Lalu apakah keputusan Pangeran ia akan kembali bersamaku ke ibu kota? Atma Jal pun berkata, kalau mereka akan menunggu Pangeran untuk memutuskannya. Aku akan berusaha meyakinkannya dan kamu akan tetap diam. Jika kamu menulis surat ke ibu kota, maka kamu akan menambah musuh bagimu dan musuhmu itu adalah Pangeran Bayajid. Di taman istana, Hura Mirima dan Rustem bertemu. Hura mengatakan, kalau putranya Bayajid telah dituduh menjadi pendukung para pemberontakan, aku kenal putraku, dia akan menjadi keras kepala dan tidak mau kembali ke ibu kota. Ketika dia tahu rumor ini, Mirima pun berkata pada Rustem, kalau Rustem harus membawa Bayajid kemari, semuanya akan memburuk jika Bayajid tidak kembali dan bisa-bisa Raja akan mengirimkan prajurit untuk membawanya. Rustem pun berkata, kalau sampai Pangeran tidak kembali, maka bisa-bisa Raja akan mengesekusi Pangeran. Hura dan Mirima menjadi sangat ketakutan mendengar ucapan Rustem itu. Hura segera menyuruh Rustem untuk ke Edirne, menjemput Pangeran Bayajid. Aku telah kehilangan Mehmed dan Cihangir. Aku tidak bisa kehilangan Bayajid lagi. Rustem pun menjawab, tenanglah Sultana, aku akan ke sana dan dengan seluruh kekuatanku, aku akan membawa Pangeran Bayajid kembali. Tapi jangan lupakan hari ini, jangan pernah lupakan siapa yang berdiri di sampingmu di saat masa-masa sulitmu. Hurem dan Mirima pun terdiam. Di tempat lain, Raja bersama dengan Lukman mengunjungi makam putrinya Rajie. Kalau teman-teman gak tahu siapa itu Rajie, itu adalah putrinya dari Najenin. Mereka pun berdoa di sana. Tiba-tiba Yahya datang. Raja hendak memeluknya, tapi Yahya tidak mau. Ia hanya mengatakan, akhirnya kamu kembali Sultan Suleiman. Raja pun berkata, apakah begini kamu menyambut saudaramu? Yahya pun menjawab, aku tidak tahu kemana saudaraku pergi sekarang. Yang ada di hadapanku adalah seorang raja. Aku telah kehilangan saudaraku itu dua tahun lalunya di Konya, ketika dia memerintahkan pembunuhan pada putranya. Raja pun memperlihatkan wajah yang muram mendengar perkataan dari seseorang yang telah dianggapnya saudara selama ini. Raja lalu berkata, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Yahya pun menjawab, Kalau mata itu bukan lagi mata milik saudaraku, karena saudaraku adalah seseorang yang pengampun. Bahkan untuk menyakiti semut, ia menahan dirinya. Saudaraku memiliki hati nurani yang baik. Saudaraku memiliki hati emas. Saat itu, kamu tidak hanya membunuh putramu, kamu juga telah membunuh saudaraku. Raja pun berkata, Yahya, apakah kamu tidak tahu arti dari ucapanmu ini? Yahya pun menjawab, Seperti yang kamu ketahui, Raja, aku tidak takut apapun selain Tuhan. Batu nisanku telah siap. Begitu juga kuburanku. Mendengar ucapan Yahya, Raja pun memanggil Lukman dengan marah. Ia menyampaikan, kalau Yahya telah dipecat dan tidak lagi menjadi gurunya. Raja pun mengatakan kepada Yahya, Jika kita tidak lagi sebagai saudara, maka aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Raja pun segera pergi dari sana. Namun Yahya memanggilnya lagi. Ia pun meminta kepada Raja, agar tidak membuat ibu dari pangeran Mustafa menjadi sengsara. Biarkan dia merasa damai di sisa hidupnya. Ini demi pertemanan kita selama ini. Namun Raja hanya diam dan berlalu pergi. Di Edirne, di dalam ruangan, Baye Jid mondar-mandir gelisah. Atmaja berusaha meyakinkan pangeran Baye Jid untuk kembali saja ke ibu kota. Hurem Sultan Damirima akan melindungimu dengan hidup mereka. Raja juga tidak akan percaya dengan fitnah ini. Baye Jid pun berkata, Mengapa kamu berkata seperti itu, Atmaja? Bukankah kamu melihat sendiri, Raja telah membunuh pangeran Mustafa di depan matamu? Bagaimana jika itu terjadi juga padaku? Tidak, aku bukan kakakku pangeran Mustafa. Aku tidak akan berjalan menuju kematianku. Atmaja lalu berkata, Maafkan aku pangeran, tapi kamu harus datang dan menjelaskan kebenarannya kepada Raja. Orang-orang yang mengikuti pangeran Mustafa tidak mendukungmu. Kamu tidak sekuat pangeran Mustafa. Kita tidak memiliki kekuatan. Jika kita tidak kembali ke ibu kota, maka Raja akan mengirimkan prajurit kemari dan membawamu. Maka kita sudah tidak bisa tertolong lagi. Mendengar ucapan Atmaja yang memang kenyataannya mereka tidak punya dukungan siapapun, ia pun merasa tersinggung. Ia lalu mengusir Atmaja dari ruangannya. Namun Atmaja tidak ingin keluar. Pangeran pun berkata, kalau ia ingin berpikir. Akhirnya Atmaja pun mau keluar. Terima kasih telah menonton!